Selamat siang Mas Inge Nah Mas untuk Ayam Cemani Rajek itu Memang agak sulit ya Mas dan memang langka Sekarang ya Untuk perawatan sendiri Gimana? Ada rawatan khusus gak Mas? Gak ada itu Paling kecil Yang baru meletak itu Lebih hangat daripada yang Bulu biasa ya Karena kan untuk bulu lidi ini memang Di sini juga masih jarang ya Mas Cemani Rajek ya Nah nanti Kita coba lihat koleksi Di dalam ageng karang Tejo Diningratan Di Bapak Singgih Wah ini ayamnya Mas ya Nah untuk perawatan sendiri bagaimana Mas Ini Oh itu ada telurnya juga Ya itu untuk Perawatan penetasan Yang penetasan ini ya Nah penetasan itu lebih bagus Yang dirami induk sendiri Mas Oh berarti tidak pakai mesin Mas Oh berarti tidak pakai mesin Mas ya Ya itu induk sendiri itu tingkat penetasan lebih bagus Mas Bisa 90% bisa menetas kalau tinduk itu Kalau ini untuk ada piat-piat Sudah untuk perawatan Terusnya Mas Kemani Rajek Terusnya dari DUC sampai 2 bulan itu Membutuhkan ini Mas Misalkan lampu yang tadinya 5 watt Diganti yang 10 watt agar lebih hangat Oh berarti di perawatan Densi ini Perawatan lebih hangat ya Untuk sayang teman Ini karena memang bulunya lebih jarang ya Mas Ya seperti landak ini ya Seperti landak itu Dan ini memang banyak yang mencari mas Karena apa memang sudah sangat ini ya Agak jarang ya untuk Untuk bulu lidi memang jarang itu Jarang yang punya Karena masih langka lah Di tanah teman sini Untuk misinya memang agak perlu Kudus dan itu Mas Musiarawan Satu sampai 2 bulan Nah ini tersebut Mas ini Lider ayam temani Terutama Ada yang tidak abu Ada yang tidak hitam Dan Alhamdulillah Di tempat beli Sudah Musuh semua Baik itu temani wale Maupun temani rajik Temani biasa Dengan lidahnya hitam Nah sementara Untuk perawatan sendiri Ayam temani rajik ini Lebih kepada Bagaimana nanti DOC nya Lebih hangat Dibandingkan Dengan ayam temani Bulu yang biasa Karena apa Karena Ini Apa Bulunya Seperti ini Sehingga Kadang Untuk kehangatannya Kurang Sehingga Nanti Untuk DOC Butuh perawatan Misalnya Ditambahin Amputasi Mantap banget Kita lihat Polisi Bapak Singjen Untuk ayam temani Oh ini ya Jadi untuk Metode pengeramannya Dengan manual Mas ya Diketaskan sendiri ya Tidak memakai mesin Tidak memakai mesin Manual Pernah Pernah pakai mesin Tidak Mas Pernah 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 Mas Pakai mesin Itu Petasanya Kurang Mas Kurang Bagus Sehingga Memutuskan Untuk Ini Ya Pakai Langsung Diirami Secara manual Nah Silahkan Nanti Baik Kawan-kawan Yang Ingin Memundaikan Ayam Cemani Bisa Berkunjung Di Desa Karang Tejo Kedug Ya Ini Juga Ayam-ayamnya Banyak Ya Untuk Stok Ayam Cemani Ada Beberapa Jenis Dan Ada Beberapa Pilihan Kawan-kawan Nanti Bisa Belajar Bagaimana Perawatan Ayam Cemani Karena Ayam Cemani Sangat Prospek Ya Mas Prospek Harganya Juga Lumayan Nah Kemudian Ini Yang Bulu Wale Mas Kalau Untuk Perjodohan Memang Bisa Antara Bulu Biasa Dengan Bulu Wale Misalnya Bulu Biasa Dengan Bulu Rajik Sama Bisa Mas Ya Bisa Asalkan Masih Satu Jenis Am Cemani Nah Ini Yang Cemani Lidah Hitam Bulu Wale Ini Dijodohkan Dengan Cemani Lidah Hitam Bulu Biasa Alhamdulillah Sudah Ada Anaknya Mas Sudah Sudah Ada Beberapa Sudah Ada Anaknya Ini Kawan Kawan Nah Untuk Anakan Ayam Cemani Yang Lidah Hitam Masih Itu Mulai Berapa Harganya Untuk Satu Pasanya Sekitar Satu Jutaan Satu Jutaan Ya Untuk Ayam Cemani Lidah Hitam Bulu Wale Wah Ini Kawan Kawan Sangat Memang Lumayan Harganya Kadang Kalau Misalnya Ada Orang Beli Untuk Perjodohan Misalnya Beli Cemani Biar Untuk Salsa Juta Bisa Laku Lebih Mas Ya Bisa Lebih Lebih Tapi Kita Ternak Untuk Bias Dan Untuk Mencari Ini Mas Rezeki Yang Halal Ya Ini Mantap Banget Cemani Bulu Wale Lidah Hitam Sudah Divaksin ND Lasota Juga Nanti Silahkan Bagi Kawan Kawan Yang Minat Bisa Langsung Berkunjung Di Desa Karang Geco Di Tempat Beliau Bapak Terima Terima Assalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Terima Dike Dike Denai Du Tol Dike Put Dike Dike Terima kasih.